Tsunami merupakan gelombang air besar yang diakibatkan oleh gangguan di dasar laut, seperti gempa bumi. Gangguan ini membentuk gelombang yang menyebar ke segala arah dengan kecepatan gelombang mencapai 600 hingga 900 km per jam. Awalnya gelombang tersebut memiliki amplitude kecil, umumnya 30 sampai 60 cm, sehingga tidak terasa di laut lepas. Tetapi amplitude-nya membesar saat mendekati pantai. Saat mencapai pantai, tsunami kadang menghantam daratan berupa dinding air raksasa, terutama pada tsunami-tunami besar. Tetapi bentuk yang lebih umum adalah naiknya permukaan air secara tiba-tiba. Kenaikan permukaan air dapat mencapai 15 sampai 30 meter, menyebabkan banjir dengan kecepatan arus hingga 90 km per jam. Menjangka beberapa km dari pantai, dan menyebabkan kerusakan serta korban jiwa yang besar. Sebab tsunami yang paling umum adalah gempa bumi bawah laut, terutama yang terjadi di zona penunjaman dengan kekuatan 7,0 skala magnetudo moment atau lebih. Penyebab lainnya adalah longsor, retusan gunung, dan jatuhnya benda besar seperti meteor ke dalam air. Tepat tahun ini kita akan mengenang tsunami Aceh pada tanggal 26 Desember 2004. Setelah 18 tahun berlalu, peristiwa gempa bumi dan gelombang tsunami pada 26 Desember 2004 masih tergambar jelas bagi seluruh masyarakat Aceh. Bagaimana tidak, bermula dari gempa magnetudo berkekuatan 9,3 yang terjadi sekitar pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat selama 10 menit, dan berpusat di Samudera Hindia pada kedalaman sekitar 10 km di dasar laut. Disusul gelombang laut dengan ketinggian hingga 30 meter, dan kecepatan mencapai 100 meter per detik atau 360 km per jam. Dalam 30 menit terjangan gelombang tsunami meluluh lantakan sebagian wilayah pesisir Aceh. Total nilai kerugian ditaksir menyentuh angka 4,5 miliar dolar Amerika. Kala itu yang membuat PBB menyatakan bahwa tsunami Aceh merupakan salah satu bencana kemanusiaan terbesar yang pernah terjadi. Bumi Serambi Mekah Porak Poranda Berdasarkan data PBB pada Januari 2005 dulu korban meninggal mencapai 230 ribu jiwa lebih, 500 ribu orang kehilangan tempat tinggal. Hingga Presiden Republik Indonesia saat itu Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan 3 hari sebagai hari berkabung. Seluruh dunia hadir mengulurkan tangan membantu Aceh. Proses rehabilitasi dan rekontruski berlangsung sejak 2005 hingga 2009 berhasil memulihkan kondisi Aceh. Rumah-rumah dan berbagai infrastruktur terbangun selama itu. Hal tersebut sangat disyukuri oleh seluruh masyarakat Aceh. Dapat dilihat dari banyaknya monumen berbagai bahasa di dunia berada di lapangan belang Padang Kota Banda Aceh. Tak hanya di Aceh, total ada sebanyak 15 negara terdampak oleh bencana tsunami di akhir tahun 2004 itu. Ke-15 negara itu adalah Indonesia, Sri Lanka, India, Thailand, Somalia, Myanmar, Maladewa, Malaysia, Tanzania, Satcheles, Bangladesh, Afrika Selatan, Yemen, Kenya, dan Madagaskar. Indonesia adalah negara yang dampaknya paling parah selain Sri Lanka, India, dan Thailand. Desyatnya gempa ini disebut-sebut menyebabkan seluruh planet bumi bergetar 1 cm. Seismometer broben global merekam tanah di Sri Lanka, seribu mil dari pusat gempa, bergerak naik dan turun lebih dari 9 cm. Menurut laporan itu, secara global gempa ini cukup besar untuk menggetarkan seluruh planet hingga setengah inci, atau 1 cm. Di manapun kami memiliki instrumen kami dapat melihat gerakan kata Charles Amon, Profesor Geoscience di Penn State University dikutip dari CNN. Gempa bumi 26 Desember 2004 yang memicu tsunami mematikan juga menciptakan patahan terpanjang, dan durasi terpanjang yang pernah diamati. Menurut tiga laporan oleh kelompok seismolog internasional seperti diterbitkan di jurnal Science. Biasanya, gempa bumi kecil mungkin berlangsung kurang dari 1 detik. Gempa Aceh ini berlangsung antara 500 dan 600 detik, menurut Roger Bilham, Profesor Ilmu Geologi di University of Colorado. Gempa itu melepaskan sejumlah energi yang setara dengan bom 1000 gigaton. Gempa yang berpusat di Samudera Hindia juga menyebabkan retakan besar di dasar laut bumi yang pernah diamati, hampir 800 mil. Itu setara dengan perjalanan dari Los Angeles, California ke Portland, Oregon. Bukti betapa desyatnya tsunami Aceh. Salah satunya adalah terseretnya kapal LPT diapung milik PLN yang sebelum tsunami berdiri kokoh di kota Banda Aceh. Kapal tersebut memiliki bobot seberat 2.600 ton. Saat tsunami terjadi kapal tengah berada di pantai Kulelah Aceh. Akibat tsunami kapal terdampar 5 km ke perkampungan Gampong Punga, Blancut, Banda Aceh. Kini kapal tersebut dijadikan sebagai monumen peringatan tsunami Aceh sekaligus tempat wisata bagi masyarakat Aceh. Ini dia sedikit cuplikan rekaman asli betapa desyatnya tsunami Aceh pada waktu itu. Rekaman asli ini direkam oleh Cik Putri. Dari hasil rekaman ini Cik Putri berhasil membuka mata dunia akan desyatnya gelombang tsunami. Kepala Tuhan Ini buka bangun tidur nih Tidak seperti ini Bersama wala Bawa beli golem sampai entah bagaimana Hai 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 ini pusing ini goyang ini tapi pusing kita masih pusingnya kita masih ini 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 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!